Intro Halo guys, semoga kalian semua sehat-sehat saja Terima kasih sudah klik video ini Kali ini kita akan reaction dari ahli analis gitar Beliau akan menganalisa teknik dari 3 gitaris handal Josephine Alexandra, Mas Alip Bata dan gitaris kecil asal luar negeri Seperti apa reaksinya? Yuk kita saksikan bersama Saya kembali lagi di info seputar permainan Alip Bata dan permainan gitaris-gitaris yang hebat Dan di video ini, Josephine Alexandra diundang oleh si Today's News Dia memainkan sebuah permainan gitar di atas panggung Oke, kita simak sedikit saja Keren guys, mantap kali Ketika Josephine memainkan sebuah strumming atau gaya gitar Genceringan gitar di atas panggung itu bisa mudah Tidak sulit seperti Alip Bata Karena konsentrasinya penuh ke chord Ini video dihususkan untuk pemain gitar Menengah ke atas, bukan menengah ke bawah Apalagi pemula ke bawah Apalagi yang punya gitar Hanya sebuah strumming Dia memainkan sebuah strumming Seperti ini Nah itu Keren juga Gaesia Penampilan Josephine Alexandra penuh energi Bagaimana menurut teman-teman Nah selanjutnya Mas Alip Bata Itu bisa memainkan gaya seperti ini di atas panggung Beda dengan Alip Bata Yang memainkannya seperti ini Tujuan dia membuat sebuah instrumental gitar Adalah untuk menenangkan jiwa-jiwa yang suka dengan permainan gitar Ya Seperti mengobati Kehidupan ini Orang yang sedang stres Sedang ada dalam masalah ketika mendengarkan sebuah musik Itu bisa agak terobati Dan tujuan utama dari Alip Bata adalah seperti itu Ketika Alip Bata diundang untuk manggung Pasti beliau itu menolak Seperti ini Ini ada petikan seperti ini Beda dengan yang tadi Banyak strumming Jadi ga fokus 1,2,3 Tetapi disini Beliau ini Virtuoso ini Per detik Per tune Per petikan Memang bener-bener Harus tahu Ini tuh banyak banget senar tuh Senar maksudnya senar ada 6 Tapi Fred Kolom ada banyak Dari sini ke sini Ke sini ke sini Ke sini ke sini Ke sini banyak Jutaan trilunan nada ada disini Harmonik per harmonik Harus keluar dengan suara yang Clean Natural Memang petikan Mas Alip Bata beraneka ragam Variasi musiknya bisa mengeluarkan lebih banyak nada yang bisa menambah alunan musik lebih menarik Keren Nah video selanjutnya gitaris kecil asal luar negeri Dia juga bisa bermain dengan sangat keren guys Lanjut Dan ada juga lor Disini ada seorang anak kecil yang mengcover sebuah gitar atau cover polypia God Seperti ini Dia keren Masih kecil udah bisa main kayak gini Gitaris kecil yang mengambilkan Nah gitaris kecil asal luar negeri ini keren kan? Sudah lincah dalam memainkan jarinya Salut dia mungkin berlatih dengan begitu keras Dan video selanjutnya kita tampilkan mas Alip Bata lagi sebagai penutup Lanjut Dan saya pengen react Alip Bata Ngamuk Di awal aja dia udah memainkan seperti ini Cepet banget Asli lur Pentatoniknya Ini scalenya Bendingnya bro Pas banget Di hari atau di bulan puasa Dengerin petikan ini Ini keren banget Saya gak tau sih ini Judulnya tuh apa Lupa Saya gak tau judulnya Tapi pernah denger ini Lagu-lagu seperti religi Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Sudah menerimu Terima kasih telah menerimu Sebenarnya jadi untuk Josephine Alexandra atau Tim Henson yang sering manggung kenapa Alibad yang gak bisa manggung seperti ini butuh konsentrasi yang sangat kuat, petikan demi petikan gak hanya sekedar satu jari untuk satu senar bayangkan saja, satu jari untuk satu senar, dua jari untuk beda senar lagi huh, Masya Allah itu otaknya ini gak tau dimana itu berapa, kalau misalkan memori laptop gak terhingga RAMnya itu udah ribuan 8GB, penyimpanan SSDnya itu udah tridunan giga dengan prosesor Alibbata ya, prosesornya Core i Alibbata Masya Allah, oke thank you pokoknya sampai disini dulu, terima kasih bagaimana menurut kalian guys 3 gitaris handal mana favorit teman-teman, semuanya keren-keren kan, mereka mempunyai ciri khas masing-masing dan mempunyai keunikan masing-masing segitu dulu reaction kali ini, semoga dapat menghibur silahkan isi kolom komentar bagaimana pendapat kalian terima kasih, sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati